Sekam bakar gak punya juga ya pake tanah biasa lah teman-teman Setelah itu kita proses tanam dengan kita kasih tatakan seperti ini Nah setelah akar kira-kira sudah tersusun ini ya Kak Irun Nah angkat dikit Kak Irun Sudah tersusun seperti ini kira-kira teman-teman Baru diikat ya Kak Irun Nah seperti ini teman-teman Tuh kira cukup udah kayak gitu aja teman-teman Itu nanti akarnya tumbuh dia Oke baik sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai salam otak kanan salam bagi sahabat Sampai bonsai ini kita masih ada di kebun budidaya Sancang punya kita Ini kita garap saya Irun nih Ini Irun Dan itu Win lagi nyangkol disana Kita buat review teman-teman sama-sama belajar silahkan Seperti apa kita akan bandingkan proses-prosesnya Yang kita sudah belajar tempat masa ikut Yuk ini akan dikerjakan sama Irun Let's go Nah teman-teman ini kita akan belajar tanam los pucuk ya Ya Kak Irun ya Ini los pucuk prosesnya Setelah dia panen dari cangkok Kita taruh di polybag dengan media Ini aja teman-teman Sekambakar dan kokopit Tapi kalau teman-teman gak punya kokopit Ya sudah pakai sekambakar Sekambakar gak punya juga ya pakai tanah biasa lah teman-teman Dia tetap hidup Nah prosesnya gini Yang kita pelajari dari Mas Eko kemarin ya Dalam video ini Itu Kan akarnya sudah Akar nih teman-teman Itu awalnya prosesnya Ini cuma 4 bulan ya tempat Mas Eko Ini cuma 4 bulan Nah Awalnya itu seperti ini Mas Eko bilang yang pertama Setelah dicangkok Kemudian taruh polybag Setelah ditaruh polybag Kira-kira 3 minggu Seperti yang sekarang ini teman-teman Kemudian Jangan lebih dari 3 minggu teman-teman Kenapa? Mubazir waktunya Nah kemudian Setelah itu kita proses tanam Dengan kita kasih tatakan seperti ini Kalau Mas Eko dia pakai tatakan di paling bawah Sudan karena sudah kuat Sudah tertutup sama akar punya dia Nih ya Dalam video ini sudah ketutup Tatakannya Ini sebenarnya ada tatakan ini teman-teman Nah ini sudah kita kasih tatakan Sekarang Ya kan Kak Irul? Nah ini dari semen Dan kemudian Disusun Seperti ini teman-teman Akarnya dibuat lebar Kayak bu ini Ini kita contoh Punya Mas Eko Kemarin kita jauh loh teman-teman Rumahnya ini Kita contoh Satu jam Satu jam Ini sekarang kita contoh Caranya Kita praktekin langsung teman-teman Emang kita kemarin kita sudah tanam Tapi kita langsung panas Kita ingin tanam lagi teman-teman Nah setelah akar kira-kira Sudah tersusun ini ya Kak Irul Ntar Angkat dikit Kak Irul Angkat lagi ya Kak Irul Oke ini kosong ya sebelah sini Nah setelah sudah tersusun seperti ini Kira-kira teman-teman Baru diikat ya Kak Irul Ya diikat Diikat pakai patok teman-teman Punya Mas Eko itu diikat pakai patok juga Teman-teman Seperti ini Pakai bagu Pakai kayu Nah Kalau sudah diikat kayak gini Dia kuat Karena dia tidak nancep kan Dia tidak nancep di Tanah Di tanah teman-teman Jadi Dia butuh Ada yang menyangga Kalau sudah tersangga seperti ini Dia tidak goyang lagi teman-teman Nah ini proses-prosesnya Sip Nah ini nanti akar ini akan terisi teman-teman Ini dia akan terisi Nah itu ya Sudah keliling kira-kira dikira Cukup sudah keliling Nah teman-teman ya Sudah seperti itu Kemudian dikubur tipis-tipis Nah punya Mas Eko ini dikubur tipis-tipis juga Kayak begini teman-teman Gak usah penuh sampai sini Gak usah Gak usah cukup dia di Di bawah Di akarnya pas ya Nanti dia akan Rontok nih Seiring hujan Waktu dia rontok Ya kita pantau Kita kubur lagi dikit Sampai dia Akarnya sebesar Lidi ya Sebesar lidi Baru kita tongolin terus Kalau dia ditongolin Kena sinar matahari Dia cepat membesar seperti ini teman-teman Ini sama Mas Eko Ditongolin kena matahari Jadi Dia besar Membengkak dia teman-teman Jadi punya Mas Eko ini Semuanya dari los pucuk Semua ini dari los pucuk Seperti ini cara praktek Ilmu yang dibagikan Mas Eko ke kita Di samping itu Kalau teman Mas Eko Tanahnya kan subur Tanah kita ini sebenarnya subur juga teman-teman Cuman kita perlu bantu juga dengan pupuk Kotoran kambing lah Teman-teman mungkin disana juga Nah prosesnya sudah cukup Saya pikir ya Untuk membuat Bonsai yang dengan kakinya yang kuat ya Seperti ini Nah ini semua yang ada disini Kita garap Dengan cara Seperti ini teman-teman Yang seperti Dalam video Mas Eko Nah setelah proses yang seperti ini Kita tinggal nunggu Nanti hujannya Seperti apa Kita perhatikan terus Teman-teman Nah ini masih kita garap Sekitar Ada ini kalau Lima puluhan batang ini nanti Teman-teman Nah ini lagi nih Prosesnya seperti ini aja Teman-teman Satu tanah ini kita cangkulin Cuman gak kita cangkul dalam Cuman kita taruh di atas Begini aja Taruh di atas Kemudian kita kasih Tatakan Sederhana teman-teman Jadi teman-teman yang belum punya Bahan los pucuk Ya boleh lah tempat kita Sebenarnya mau kita tanam juga Seperti ini Cuman kalau teman-teman Pengen Ada yang mau tanam Silahkan Nah setelah itu dikasih patok Disiapkan patoknya dulu Sehingganya nanti Mempermudah ketika nanam Kemudian ini bahannya Bahan ini adalah cangkok Dari cangkok sampai Ditanam polybag ini Kurang lebih memakan waktu Satu bulan ya Kalaupun lebih Lebih dikit Tapi tidak kurang dari Satu bulan Nah ini kayak gini kan Gak ada Kurang nih akarnya nih Nah ini ada solusinya Ada Solusinya dia Apa Kak Irul Dipecah Dibelah ya Oke kita boleh Belajar belahnya Boleh Oke teman-teman Sebentar Sebentar Ada pisau di tas itu Kak Irul Pas bener ya Ini teman-teman Nah itu dipotong dulu Ini kan akarnya kurang Nanti kita akan lakukan apa Potong Nah sudah Sudah itu baru kita akan Proses Kita belah ya Iya Kita belah Kita belah teman-teman Belahnya yang tayah aja teman-teman Gak usah pakai palu atau apa Nah seperti ini prosesnya Cucuk Terus ke atas lagi Sampai lurus Santai aja teman-teman Oke Nah yang satunya boleh ya Kak Irul Seperti itu dia teman-teman Dikit-dikit aja Jadi gak usah tembus dulu teman-teman Iya Dikit Yang penting kalau bisa Dipasin akar yang ada Nah ini akarnya yang kurang Solusinya seperti ini Nanti dia tumbuh bang Tumbuh dia malah lebih bagus Akarnya banyak Ke bawah Kak Irul Sudah ke bawah Atas masih ya Pelan-pelan aja ya teman-teman ya Sip Rapi dia Kak Irul Kalau gak bisa kalau gak master Master Irul ini bro Kok bayasi Nah tuh pelan-pelan Dibelang seperti ini teman-teman Kalau akarnya jelek Dijamin setelah ini akarnya jadi bagus nanti Oke Wah bang kalau Bahannya ada ribuan ya Lama bang Gak apa-apa Kita mau kemana sih Woi Kita ini cuma di kebun terus mainnya Tuh Oke Bawah lagi Aduh Itu dia Sudah kaya Rul Nah Lulus dia Setelah itu diganjel Teman-teman Pakai ranting-ranting Bebas teman-teman Ya Pakai ranting-ranting Bebas Terus setelah itu Diganjel Nah seperti ini teman-teman Tuh Yang tempat di belah tadi Oke Nah dikira cukup Sudah kaya gitu aja teman-teman Itu nanti akarnya Tumbuh dia Oke Yo Selanjutnya Ini katanya Tataannya ini Dia akan ditaruh di atas tatakan ini Oke Si akar yang ada Yang sederhana cukupnya Ya kita manfaatin Nanti dia tumbuh teman-teman Tempat yang lain-lainnya Pokoknya berani di belah aja teman-teman Pelan-pelan aja Enggak mau kemana loh Setelah itu diikat ya Kak Yiru Ya Tuh diikat teman-teman Dikat dipatok ya Karena dia Menjaga biar Enggak goyang Kalau goyang dia nanti Banyak gampang stress Bahkan mati Jatuh apalagi Nah Sudah seperti itu Baru dikubur ya Kak Yiru Selesai ini teman-teman Nanti ini paling bagus sendiri Teman-teman Malahan Biasanya begitu Biasanya Karena dia udah disiksa Nah ini kita sama-sama belajar Teman-teman Seperti inilah yang Dibuat sama Mas Eko Dibelah aja Bang Kalau dia Akarnya kurang bagus Kurang banyak lah ya Bukan kurang bagus Kurang banyak Agar kita praktekkan Nah seperti dalam video Mas Eko ini kan Belah Belah batang juga Belah akar juga Karena akarnya gak ada tadinya Oke ini aja pelajaran kita Ya Kak Yiru Nah Ayo teman-teman Belajar aja terus pokoknya Tanem Belajar Tanem Belajar Ilmu kita selalu kurang Gak bisa ilmu Di dunia ini banyak bener Jadi jangan patah semangat Terus aja kita gali Dimana ada ilmu Kita datangi Kita cari teman-teman Sama-sama belajar Saya Iwan Bonsai Brother Irul Di belakang Kita pamit undur diri teman-teman Salam Bonsai Salam Pauta Kanan Salam bagi Ibu Sobat Assalamualaikum Wr. Wb Lord Apaalesi teman-teman Sama-sama Terima kasih credit Osama Mi Sama-sama Sebab Quro Assump Suber